Masa dikit, odo momo, soy sinding di gulung Halo guys, kepada kawan-kawan yang berada jauh dari Sabah Ataupun yang dekat di Sabah, ataupun yang di luar Sabah Ataupun yang bukan di Malaysia langsung Inilah pooling terap channel antara channel yang sedang membangun sekarang di dalam dunia YouTube guys Oke, sekarang mau buat apa guys? Oke, senang saja guys, senang saja Apa yang kamu nampak sekarang nih? Ini adalah software OBS Kita boleh buat macam ini guys Kita boleh goyang-goyangkan Kita boleh letak logo di sini Kita boleh kasih besar logo sampai tidak nampak muka guys Kita juga boleh tidak payah nampak pun muka guys Macam ini guys Kalau kamu tidak mau nampak muka pun boleh Kalau kamu mau nampak muka pun boleh Macam ini Jadi ini kita punya konten hari ini Kita bukan mau cerita pasal mau nampak muka kah? Mau nampak macam-macam kah? Tetapi kita mau cerita pasal 5 YouTube Yang kamu boleh follow di ujung tahun 2020 ini guys Oke, YouTube boy yang pertama ialah Airul HD Beliau mempunyai 26 24 24.1 case jumlah subscriber Beliau merupakan seorang pemuda Dari Sabah Dari kampung Renau Dari kampung Renau pula Dari daerah Renau Kampungnya saya tidak tahu Saya lupa sudah Saya pun tidak juga berapa biasa dengan beliau Dan beliau juga merupakan kawan-kawan saya di YouTube Mungkin kami jarang berkomunikasi Tetapi tidak bermaksud kami bukan kawan guys Kami sengaja tidak berkomunikasi Untuk menjaga standar masing-masing Oke Dia kebanyakan Airul HD ini Dia suka nyanyi Dia suka nyanyi lagu dusun Nyanyi lagu Melayu Jadi dia buat kabur Dia buat kabur Jadi kebanyakan video dia ini Kabur-kabur 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 saja guys Tetapi Kenapa kamu perlu ikut Kenapa kamu perlu subscribe Itu menjadi pertanyaannya Karena Karena Airul HD Merupakan Kalau dari pendapat saya sendiri Di Sabah Beliau merupakan Seorang penyanyi yang Sangat-sangat Begini suaranya Tidak percaya Oke Kita boleh klik Dia menggunakan Kelengkapan recording yang Kira canggih juga guys Oke Masa-sangat lagu dia guys Masa-sangat suara dia Terbaik kan Mungkin ada diantara kamu Yang pernah dengar ini lagu Di radio-radio barangkali Oke Oke itu sejadalah Pasal si Airul HD Oke Kenapa kamu perlu Oke Jadi saya mau cakap Pasal dia Kenapa kamu perlu ikut Si Airul HD Youtube Kenapa kamu perlu subscribe Oke Satu Dia seorang penyanyi Oke Penyanyi yang Begini Nomor 2 Di Sabah ini Saya tahu ramai yang kabur-kabur lagu Tapi Yang dapat kabur lagu dusun Yang dapat kabur lagu Melayu Itu sangat-sangatlah kurang guys Oke Jadi kalau kamu Peminat lagu-lagu dusun Menjadi satu kewajiban Ataupun Kalau kamu tidak subscribe Ya kan Macam Ada yang kurang Begitu guys Jadi Kamu bulilah Pegih Masuk Dia punya Youtube Cari sejak Airul HD Dan si Kerap Oke Kita pergi kepada Youtuber Nomor 2 Guys Jom Kita tengok Siapa yang kena Kita ada lagi Satu orang Youtuber juga Dari Sabah Oke Ini Memang kita Mungkin ada diantara Kamu juga Yang sudah mengenali beliau Ataupun Sudah si Kerap Juga Macam saya Sudah si Kerap Dia mempunyai 27.1 Subscriber Inilah Kedek Channel Kedek Channel ini Merupakan Satu Sebuah Channel yang Kalau kita Tengokkan Dia menampilkan Susana Vlogging Di kampung Vlogging Di kampung Dengan Padi-padinya Dengan Ikan-ikan Dengan Banyak-banyak Pokok Gata Pun banyak Guys Masak 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 Pun ada Jadi Kalau kamu Seorang Yang Bukan Bukan Saja Untuk Orang Yang Bukan Youtuber Tetapi Kalau kamu Seorang Yang Gemar Untuk Memasak Kamu Boleh Cari Video 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 Dia Ada Membuat Perbagai Perbagai Resepi Seperti Ini Sayur Kampung Apalagi Banyak Kalau saya Mau Cerita Ini Memang 15 Minit Tidak Habis Juga Pasal Dia Punya Video Jadi Kita Mau Tengok Dia Punya Video Yang Paling Perpuluh Jadi Oke Ini Adalah Video Yang Paling Perpuluh Monoregata Semenda Kampung Monoregata Jadi Dia Beginilah Nih Guys Dia Biasanya Dia Ada Satu Orang Ikut Dia Kalau Pih Mana Mana Ada Satu Orang Yang Tukang Gambar Dia Oke Saya Tidak Tau Mungkin Cousin Dia Sepupu Dia Ataupun Adik Beradik Dia Ataupun Sister Dia Saya Tidak Tau Tapi Beginilah Style Dia Punya Video Ini Gimana Jembatan Oke Lupa Saya Tau Si Kedek Ini Saya Tidak Tau Nama Dia Betul Betul Tetapi Dia Merupakan Orang Kota Blood Yang Ada Satu Video Dia Saya Nampak Kalau Ada Kalau Apa Saya Mau Cakap Kalau Saya Tidak Silap Dia Pernah Terjumpa Situ Matik Di Laut Jadi Macam Dorang Ini Biasa Sudah Dia Situ Matik Ini Macam Satu Kampung Tidak Selapsa Ataupun Bersebelahan Kampung Oke Abis Cerita Pasal Kedek Channel Itu Dalam Video Itu Tidak Sangat Menarik Tetapi Kalau Kamu Suka Tengok Sosana Kampung Kalau Kamu Suka Ikut Follow Dia Punya Perjalanan Hidup Ataupun Vlogging Hari Hari Dia Di Kampung Kamu Belilah Sikrab Ya Ini Saya Akan Bahas Lagi Satu Legend Seorang Legend Penyanyi Legend Siapa Yang Tidak Kenal Artis Penyanyi Just Alexius Sekarang Beliau Sudah Membuat Channel Youtube Beliau Channel Youtube Dia Sendiri Guys Baru Lagi Baru Baru Saja Berangkali Dan Dia Sudah Mencapai 4.68 Jumlah Subscriber Tapi Jadi Jadi Kepada Peminat Peminat Legend Dere Ini Just Alexius Ini Kalau Kamu Tidak Subscribe Dia Itu Tidak Tidak Cukup Sah Kamu Sebagai Peminat Peminat Tegar Ataupun Peminat Setia Just Alexius Jadi Kalau Kamu Itu Seorang Peminat Dia Kamu Bully Ataupun Kamu Minat Dia Punya Lagu Lagu Macam Yang Yang Popular Macam Kosoroko Penang Kudoh Ada Juga Disini Memang Banyak Susah Semu Cari Sudah Memang Banyak Tetapi Kita Beli Tengok Disini Dia Punya Video Masih Sikit Ada Function Yang Hilang Disini Tidak Dapat Kita Tengok Semua Dia Punya Video Saya Heran Karena Mungkin Dia Kasih Private Privacy Barangkali Jadi Itu Sejalah Pasal Si Justy Alexius Itu Guys Kalau Kamu Minat Dia Punya Lagu Belilah Kamu Dengar Sena Hari Hari Juga Di Upload Bukan Juga Hari Hari Mungkin Dalam Satu Minggu Itu Adalah Di Upload Dia Lagu Lagu Lama Kadang Di Upload Lagu Baru Baru Sampai Sampai Suara Saya Pun Macam Mot Hilang Sudah Itu Guys Jadi Sebelum Itu Kita Minum Dulu Guys Ini Adalah Channel Yang Saya Sudah Pernah Masuk Dalam Video Saya Yang Dulu Lagi Inilah Channel Arun Ton Som Maksud Arun Ton Som Nisa Pun Tidak Berpapasti Apa Tetapi Ini Merupakan Channel Sebahan Juga Yang Bulitahan Juga Dia Punya Aura Untuk Menghasilkan Konten Ini Sebab Kenapa Guys Sebab Disebalik Admin Arun Ton Som Menyimpan Pelbagai Misteri Yang Penonton Biasa Tidak Tau Tetapi Kalau Yang Selalu Follow Selalu Follow Arun Ton Som Selalu Follow Youtube Memang Ada Ternampak Yang Bahawanya Pemilik Akaun Ini Sebenarnya Seorang Sultan Disabah Guys Bukan Sultan Disabah Sultan Youtuber Disabah Disabah Bukan Salbah Karena Dia Kaya Raya Kaya Raya Tidak Percaya Kenapa Dia Kaya Raya Kamu Tengok Lah Dia Punya Channel Video Video Disini Guys Tengok Donate 200k Star Streamer Kegemaran Mereka Oke Kalau Kalau Satu Star Dalam Stream Gaming Di Facebook Itu Bukan Murah Satu Star Itu Dibeli Dengan Duit Yang Betul Betul Guys Cuma Orang Kaya Saja Yang Yang Ada Kemampuan Untuk Yang Kesanggupan Untuk Membeli Star Sudah Dia Beli Star Kemudian Kita Tengok Sudah Dia Boleh Star Kan Guys Sudah Dia Boleh Itu Star Kemudian Dia Donate Lagi Kepada Streamer Macam Macam Ini Tidak Selap Si Solos Solos Ini Apa Pemain Golf Dia Pemain Mobile Legend Ini Si Arun Aaron Ini Kawan Saya Tidak Berapa Kanal Jadi Kenapa Kamu Follow Youtube Yang Sudah Kaya Kenapa Kamu Tidak Follow Youtube Yang Belum Kaya Karena Channel Arun Tonsom Ini Sangat Memberi Motivasi Sangat Memberi Motivasi Guys Tanpa Sedar Tanpa Kamu Sedari Channel Arun Tonsom Sangat Memberi Motivasi Kepada Semua Youtube Youtube Yang Yang Karena Channel Arun Tonsom Ini Memberikan Sumber Inspirasi Kepada Semua Youtube Pemula Di Sabah Untuk Teruskan Membuat Konten Sebab Itu Saya Mencadangkan Kepada Youtube Yang Pemula Ini Rajin Rajin Tengok Tengok Video Youtube Youtube Yang Sudah Berjaya Macam Mereka Boleh Berjaya Kenapa Kamu Tidak Kenapa Dia Boleh Berjaya Kenapa Kamu Tidak Boleh Berjaya Kamu Kamu Pun Dua Sama Sama Manusia Macam Itu Yang Saya Sampaikan Disini Saya Harap Kamu Paham Guys Oke Itu Sejak Berkaitan Pasal Si Arun Tonsom Jadi Ini Adalah Channel Yang Youtuber Yang Terakhir Yang Saya Mau Ketengahkan Di Dalam Video Saya Ini Namanya RBJ Seorang Youtuber Yang Ala Macam Kopi Kopi Go Oke Kopi Kopi Go Tetapi Dia Lebih Kepada Konten Konten Informasi Sejarah Informasi Sejarah Oke Dia Ada Jumlah Subscriber 658 5 tahun Yang Lalu 5 tahun Yang Lalu Dia Sudah Upload Video Video Yang Lama Lama Yang Begini Jadi Video Yang Paling Popular Mana 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 Ini Oke Kita Tengok Ayo Kenapa Kamu Perlu Follow Ataupun Subscribe Channel RVJ Oke Pada Pada Suatu Ketika Dahulu Terdapat Seorang Gadis Yang Cantik Ditambar Li Oke Dia Dia bercakap Sangat Sangat Apa Yakin Dia Bercakap Sangat Yakin Kita Boleh Perhatikan Cara Dia Bercakap Itu Macam Macam Dia Itu Seorang Yang Pembaca Berita Begitu Tetapi Sebenarnya Dia Bukan Pembaca Berita Pun Saya Mendapat Informasi Yang Beliau Ini Merupakan Seorang Apa Cigo Guru Tapi Berita Itu Tidak Dapat Disahkan 100% Sebab Sekarang Ini Kita Mengalami Sedikit Gangguan Apa Gangguan PKPB Yang Menjejaskan Semua Sekolah Sekolah Yang Terdapat Dimana Disabak Ataupun Seluruh Malaysia Oke Itu Sejahat Pasal Dia Punya Konten Ini Dia Pasal Dia Banyak Membicarakan Pasal Sejarah Sejarah Tempat Nama Nama Tempat Macam 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 mana Gunung Kinabalu Itu Mendapat Nama Macam Macam Tawaw Itu Mendapat Nama Macam 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 Banyak Lagi Karena Video Denip Sikit Sudah Jadi Kalau Kamu Berminat Macam Channel Kupi 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 Tetapi Pengacara Dia Perempuan Inilah Channel Yang Kamu Subscribe Dan Follow Untuk Di Penghujung Tahun 2020 Ini Guys Siap Akhirnya Saya Mempromosi Memperkenalkan Memperkenalkan Lima Orang Youtuber Yang Kamu Boleh Follow Di Penghujung Tahun 2020 Ini Dalam Lima Senara Itu Saya Masuk Satu Artis Legend Seba Yaitu Just Elections Karena Saya Masuk Yang Artis Dan Karena Saya Masuk Channel Yang Sudah Banyak Follow Sebab Saya Tau Rezeki Itu Bukan Terletak Pada Subscriber Rezeki Itu Sebenarnya Terletak Dimana Dimana Tidak Yang Tau Guys Jadi Sebab Itulah Saya Kasih Masuk Juga Yang Sudah Artis Yang Belum Artis Pun Saya Kasih Masuk Yang Sudah Banyak Subscriber Pun Sudah Pun Saya Kasih Masuk Yang Sudah Kaya Raya Pun Saya Kasih Masuk Kenapa Sebab Saya Pun Tidak Tau Kenapa Jadi Kalau Kamu Ada Seberang Sedangan Kamu Boleh Tulis Sedangan Itu Di Bahagian Komen Di Bawah Ini Oke Disini Disitu Disini Jadi Itu Sejalah Saya Punya Konten Untuk Hari Ini Semoga Kita Berjumpa Lagi Di Video Video Yang Lainnya Terima Kasih Yang Menonton Sampai Penghujung Ini Guys Oke Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Like Dan Share Share Jadi Bye Bye Puding Tarap Mengenuhkan Diri Kita Jumpa Lagi Di Video Yang Akan Datang Puding Tarap Terbaik Gimana Terbaik Disabal Guys Terbaik